Pencarian Alfian Tambah, AT, bocah berusia 6 tahun ini. AT dilaporkan tenggelam di pasisir pantai Bumiwaras, Bandar Lampung, Jumat 26 Januari 2024, belum membuahkan hasil. Memasuki hari ke-7, pada Kamis 1 Februari 2024, tim sabrekabungan dibagi menjadi 4 grup. Pencarian diperluas hingga wilayah perairan Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Lota lebih dari 160 personil dari berbagai macam pihak dilibatkan untuk melakukan pencarian. Kepala Pelaksana BPPD, Kota Bandar Lampung, Wakidi mengatakan, pada pencarian hari ke-7, tim gabungan terus memperluas pencarian. Berbagai upaya dilakukan, seperti penyelaman di sejumlah lokasi, menyelusuri wilayah laut hingga pencarian di daratan lokasi kemungkinan Alfian berada. Wakidi menambahkan cuaca buruk dan derasnya arus di laut mengakibatkan proses pencarian terhambat serta mengalami kesulitan melakukan penyelusuran ke wilayah yang lebih luas. Kita sudah melakukan ada 4 tim, jadi yang tergabung di sejumlah satu, ini ke arah pantai Sikas yang depannya. Sejumlah dua, itu penyelaman kewali di 3 lokasi kejadian. Sejumlah yang ketiga, ini sampai ke pantai Tegalmas. Tegalmas. Nah, yang read yang keempat, ini tadi rencana mengusirin sampai di Kali Anda. Itu kendala, seperti kayak kemarin, itu hujannya deras, lombangnya tinggi, terus anginnya kenceng, jadi sore kemarin yang tim yang mau melakukan pencarian, penyelaman dengan keluarga korban, betul-betul akhirnya ini balas bagi sudah disalankan, nah hari ini juga keluarga korban, orang tuanya, justru ikut yang ke arah Kali Anda. Berdasarkan prosedur operasi standar, Basarnas akan melakukan proses pencarian hingga hari ketujuh, sebelum akhirnya proses pencarian dihentikan sampai mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberadaan Alfian. Gadis Putihatuh Rahmah melaporkan.